Pemirsa Polda Jambi menerima laporan terkait dugaan penipuan terhadap 42 jamaah umroh Jambi yang terlantar di Jeddah, Arab Saudi. Pelapor merupakan agen PT MSI Jambi yang menuntut PT MSI Pusat di Jepara. Akibat dugaan penipuan ini, agen travel umroh yang berada di Jambi mengalami kerugian hingga Rp658 juta. Dugaan penipuan yang dilakukan pemilik travel umroh asal Jepara, Jawa Tengah terhadap agennya di Jambi memasuki babak baru. Kasus tersebut dilaporkan ke kepolisian daerah Polda Jambi. Laporan itu dibenarkan di Reskrimum Polda Jambi, Kombespo Andri Ananta pada Kamis 17 November 2023 lalu. Di Reskrimum Polda Jambi, Kombespo Andri Ananta mengaku telah bertemu langsung dengan turlider Jambi Nur Hapi Pulo. Yang sudah membeli tiket pesawat jamaah umroh dari Jeddah ke Jambi menggunakan dana pribadi. Andri Ananta menegaskan akan memproses laporan tersebut. Sementara itu, agen travel umroh Jambi Nur Hapi Pulo mendatangi Polda Jambi pada Kamis siang sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Parat. Dengan didampingi istrinya, pelaporkan kerugian yang dialaminya. Akibat pemilik PT MSI Tur asal Jepara, Jawa Tengah berinisial M. yang tidak membelikan tiket pesawat untuk 42 jamaah yang berangkat umroh pada 22 Oktober 2023. Hari ini kita menerima laporan dari saudara Nur yang melaporkan adanya jugaan penikuan terhadap jamaah umroh yang berasal Jambi. Prosesnya nanti kita akan berjalanjuti dengan membukungan putih-putih dan merahasasi. Berarti kasus ini akan kita kawal ya Pak ya? Pasti kita kawal. Dan saya tadi tidak langsung berjalanjuti dengan kelapa yang sebagai turidannya, dia sangat bertanggung jawab terhadap jamaah umroh dari Jambi. Dengan memperankan usahanya sendiri untuk bisa memberangkatkan dan pulang. Memulangkan jamaah umroh yang berasal dari kota Jambi. Akibat kejadian itu, Habib mengaku mengalami kerugian senilai 658 juta rupiah. Selaku agen Jambi, Habib menegaskan bahwa dirinya telah menyotorkan dana keberangkatan jamaah kepada PT MSI Turpusat senilai 1,2 miliar rupiah. Dalam laporannya kepoledahan Jambi, Habib membawa sejumlah barang bukti. Seperti tiket pesawat terkansel yang dikirimkan oleh pemilik PT MSI kepadanya, bukti transfer dana jamaah serta bukti percakapan bersama pemilik PT MSI. Sebelumnya, Habib mengatakan bahwa pemilik PT MSI sudah meminta waktu untuk mengembalikan dana tersebut, tapi hingga patas waktu yang ditentukan pemilik travel tidak kunjung mengembalikan dana. Kejadian ini bermula ketika terdapat 42 jamaah asal Jambi yang tidak dapat pulang kembali ke tanah air karena pemilik travel umroh asal Jepara itu tidak memiliki tiket penerbangan dari Jeddah ke Jambi pada 4 November 2023. Dari kejadian itu, Habib selaku agen Jambi berinisiatif membelikan tiket pesawat jamaah, menggunakan dana pribadinya, mengingat dirinya dan puluhan jamaah lain, sudah tidak memungkinkan lagi menunggu tanpa kepastian. Terima kasih telah menonton!